Kuasa hukum Putri Chandrawati belagangan ini membuat pernyataan baru. Dia menyebut tidak ada seorang pun yang siap ditahan, termasuk kliennya Putri Chandrawati. Padahal Putri Chandrawati diduga yang menggiring Brigadir J bersama tiga tersangga lainnya ke tempat eksekusi di rumah dina suaminya, Ferdi Sambo. Setelah terlibat dalam pembunuhan sadis Brigadir J, Putri Chandrawati mengaku tak siap ditahan. Selain tidak siap ditahan, Arman Hanis pun mengungkit kliennya yang memiliki anak masih balita. Putri Chandrawati memang menjadi salah satu tersangga pembunuhan Brigadir J di rumah dina Sambo pada Jumat 8 Juli lalu. Berbeda dengan empat tersangga lain, Putri Chandrawati tak ditahan dan hanya diwajibkan untuk wajib lapor karena alasan kemanusiaan. Selain itu, Putri Chandrawati masih memiliki anak yang usianya balita. Keputusan yang diterima Putri Chandrawati sempat menjadi perbincangan publik. Pasalnya, banyak perempuan yang berurusan hukum yang memiliki balita selain Putri Chandrawati.